Halo teman-teman, ini adalah jengkol sambal ijo rasanya legit dan baunya tidak terlalu menyengat karena saya masak dengan teknik tertentu semoga suka, selamat mengikuti jengkol sambal ijo bau minim dan legit ini adalah setengah kilogram jengkol sebelum direbus, sebaiknya jengkolnya dibelah-belah dulu supaya nanti pada saat perebusan itu matangnya tidak terlalu lama masukkan ke dalam wanci perebus, beri air sampai tenggelam nah kali ini saya akan menghilangkan atau mengurangi bau jengkolnya dengan menambahkan 1 sendok teh soda kue ke dalam air rebusan jengkol saya fungsinya adalah selain mengurangi rasa bau jengkol sehabis makan juga untuk membuat nanti hasil olahan jengkolnya akan terasa lebih legit kalau kita merebus dengan soda kue akan seperti ini rada-rada berbusa sedikit tetapi kulitnya akan lebih cepat terkelupas rebus sampai warna airnya hitam dan jengkolnya empuk kurang lebih 30-45 menit setelah menjidih nah ini sudah mendidih seperti ini warnanya makin pekat airnya jengkolnya sudah matang saya sudah pisahkan kulitnya dan saya sisikan sekarang akan saya gepuk atau saya pukul sebentar nah ini ditumbuk atau dipukul dengan lemper dan anak lempernya seperti ini gunanya supaya nanti jengkolnya dimakannya lebih enak jengkolnya pulen ya nah sudah selesai sekarang mari kita masak bahan untuk membuat jengkol balado cabai iju saya menggunakan 200 gram cabai iju 100 gram bawang merah dan 3 buah tomat nanti akan saya tambahkan 5 siung bawang putih yang saya iris sebagai penyedapnya supaya lebih simple langsung saja saya akan haluskan bumbunya saya haluskan kasar saja dengan chopper untuk memudahkan penggilingannya saya beri sedikit saja air saya chopper tidak terlalu halus tidak terlalu kasar sedikit saya menggunakan mitosiba CH200 langsung saya panaskan wajan beri minyak rada banyak karena jengkolnya tidak saya goreng dulu minyaknya kurang lebih 5 sendok makan lalu setelah panas saya masukkan bawang putihnya dan akan kita tumis sampai sampai harum penambahan atau pemisahan bawang putih yang tidak ikut dihaluskan ini dan digoreng terpisah atau terdahulu fungsinya agar nanti jadi olahan sambal balado rasanya lebih gurih dan sejap setelah bawang putihnya harum dan wangi baru saya masukkan sambal yang sudah saya haluskan tadi saya tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk kita goreng atau tumis sampai harum sampai seperti ini ya akhirnya setelah kurang lebih 10 menit ini tadi tidak lama juga ya setelah warnanya berubah kekuningan seperti ini dan baunya harum juga sudah saya tes rasa oke baru kita masukkan jengkol yang sudah kita memarkan atau kita tumbuk tadi kalau teman-teman suka jengkolnya bisa digoreng dahulu tapi ini saya langsung masukkan disini akan saya masak agak lama supaya sampai airnya asat supaya unsur minyaknya keluar dan nanti minyaknya akan menggoreng jengkolnya dengan sambalnya nanti supaya hasil akhirnya lebih enak nah ini setelah sekian lama seperti ini unsur airnya keluar semua dan kita aduk-aduk sampai unsur airnya habis nah ini saya aduk terus sampai asat agar nanti sambalnya tidak mudah basi ya kalau mau dimakan rada lamaan 12 jam misalnya dan juga supaya jengkolnya warnanya lebih cakep karena setelah airnya asat minyaknya akan tertinggal dan akan memasak atau menggoreng jengkolnya karena tadi jengkolnya tidak kita goreng terlebih dahulu nah seperti ini hasilnya kita aduk sebentar lagi sampai lebih tua warnanya tes rasa enak pas tidak terlalu pedis karena menggunakan cabai hijau untuk yang tidak terlalu suka cabai endes nah ini sudah mulai menggoreng ya kelihatan minyaknya di pinggir-pinggir wajan sudah mateng siap kita angkat nah inilah jengkol balado cabai hijau karena proses masaknya rada lama cabai hijau tinggal semu-semu hijau tapi warnanya juga oke dan menggoda sekarang kita cobain dulu nah legit manius gurih dan pedisnya semu-semu pedis pas banget teman-teman masak sederhana bumbu sederhana dengan hati itu kayaknya enak selamat 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 Terima kasih.